Hai, disini kita akan menginstall sebuah Gcam Langkah pertama, buka aplikasi Playstore, lalu kalian cari manual kamera compatibility untuk mengecek kamera api kalian aktif atau tidak Langkah kedua, jika hijau ini, itu tandanya aktif, dan juga jika merah seperti ini, itu tandanya tidak aktif Langkah ketiga, buka deskripsi video ini, lalu kalian klik download konfig, nah kalian akan diarahkan ke Medavir, lalu disitu kalian download saja sob Langkah keempat, buka kembali deskripsi video ini, lalu kalian klik download konfig, nah kalian akan kembali diarahkan ke Medavir, lalu disitu kalian download lagi saja sob Langkah kelima, install Gcam yang kalian download Langkah keenam, buka aplikasi Google Camera yang kalian download That's it, kalian telah berhasil install Gcam di HP kalian This is Android Shop Review Gcam Nah, disini coba kita review aplikasi Gcam-nya, Shop Dimana disini saya menggunakan Gcam versi Go Dan disini untuk Gcam-nya terdapat mode Night Seed Disini bisa kalian lihat Dan untuk itu saya coba disini untuk pengambilan tahap per tahapnya, Shop Disini kita coba terlebih dahulu di mode foto Coba kita shoot dan nanti akan kita bedakan perbedaannya Kita shoot dan kita tunggu Nah, seperti inilah hasilnya, Shop Dan disini coba kita aktifkan mode malamnya, Shop Disini mode Night Seed-nya saya coba aktifkan Dan saya akan coba gelapkan sedikit agar kelihatan lebih gelap Dan disini coba kita shoot fotonya Dan nanti kita lihat hasilnya, Shop Oke, kita akan coba Kita fokuskan terlebih dahulu dan kita shoot Kita tunggu sebentar ya, Shop Nah, untuk hasilnya akan jadi seperti ini, Shop Di mode Night Seed-nya dapat digunakan juga Oke, coba kita aktifkan flashnya Dan disini kita masih menggunakan mode Night Seed-nya, Shop Coba kita fokuskan terlebih dahulu Lalu kita shoot Nah, dan hasilnya memakai flash itu akan seperti ini, Shop Perbedaannya bisa kalian lihat sendiri Dimana kita mengaktifkan mode Night Seed-nya Tanpa flash dan juga menggunakan flash Oke, Shop Disini saya akan coba beralih di kamera HP saya Dan dimana saya akan mencoba menggunakan flash Dan juga tidak menggunakan flash, Shop Disini saya telah membuka aplikasi kameranya Dan saya coba untuk menggunakan aplikasi kamera HP saya, Shop Coba saya fokuskan lalu akan saya shoot Nah, untuk hasil dari kamera HP saya itu akan jadi seperti ini, Shop Nah, disini coba saya aktifkan flashnya Saya shoot lagi dan untuk hasilnya itu akan jadi seperti ini Ini menggunakan kamera HP saya, Shop Nah, disini bisa kalian lihat untuk hasil dari Gcam dan juga kamera saya Terima kasih Terima kasih